Polisi terus mendalami kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat dengan korban tewas sembilan orang. Polisi menyebut tak menutup kemungkinan ada tersangka dan korban lain. Yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain. Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain. Dan juga potensi korban artinya kita ingin melihat. Sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa sebenarnya. Polisi sudah menetapkan tiga tersangka, Wowon, Solihin alias Duloh, dan Dede. Menurut polisi, Solihin alias Duloh adalah eksekutor pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh dengan cara diracuni, terlebih dahulu kemudian dicekik. Pernyekasan bang tadi bang, semua eksekutor adalah Dulu Duloh. Jadi di Wowon hanya... Peran Wowon? Perannya Wowon itu menghantarkan para korban. Tapi untuk di Faridah kan masih kami dalam ini lagi. Tapi untuk dari rata-rata korban itu yang menghantarkan... Menghantarkan itu Wowon. Yang di TKP di sini ya, yang di rumah Ciranjang. Eh, di Ciranjang. Seperti... Wowon itu yang menghantarkan ke rumahnya Duloh itu Wowon. Setelah dibunuh, di malam yang sama juga. Lalu Wowon menghantarkan ke rumah Duloh. Lalu dibunuh... Di hari yang sama hanya beda jam. Di malam yang sama. Di malam yang sama hanya beda jam. Solihin alias Duloh dikenal warga sebagai tukang cincau yang berjualan di kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut salah satu warga, Solihin juga pernah mencari kontrakan di Bekasi untuk keluarganya yang terdampak gempa di Cianjur. Lagi nyari kontrakan katanya buat saudara yang satu rumah. Katanya buat yang dapat kena gempa di Cianjur, mau cari buat gadean katanya. Ya, pada kaget sih. Iya, pada kaget semua juga yang lihat orang yang di wajah itu pada kaget. Semen saya juga, wah, masa nggak ngesangka sih orang gitu. Yang jualan bilor, jualan apa gitu. Masa orang gini-gini. Orangnya kayak biasa-bias kok seperti ini gitu. Menurut polisi, tiga korban di Bekasi terdiri dari istri ke-6 Wowon berusia 40 tahun, serta dua anak tiri Wowon berusia 23 dan 17 tahun. Sementara di Cianjur ada lima korban, terdiri dari mertua Wowon, istri pertama Wowon, anak berusia 2 tahun dan istri ke-5 Wowon, serta seorang TKW. Sementara satu korban lagi seorang TKW yang sempat dibuang ke laut dan ditemukan warga sekitar dan dikubur di Garut. Polisi menyebut para pelaku tega membunuh anggota keluarga sendiri agar praktik penipuan berkedok supranatural tidak terbongkar. Tim Liputan, Kompas TV Perkembangan terbaru kasus pemudaan berantai di Cianjur kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Reza Pratama. Reza, dari olah TKP yang dilakukan di Cianjur, apa saja hal baru yang didapat polisi? Baik Friska dan juga saudara, terkait olah TKP ini akan kami sampaikan memang belum dilaksanakan olah tempat kejadian perkara oleh tim dari Polda Metro Jaya. Namun, informasi terbaru yang kami dapatkan sekitar setengah jam yang lalu ada dari tim Polda Metro Jaya ini mendatangi TKP tepatnya ke kediaman rumah Wawan. Tadi tim Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kasubit Jatan Ras Polda Metro Jaya AKBP Indrawiyeni Panjioga langsung datang ke rumah Wawan. Dan juga tadi langsung menanyakan atau memeriksa kembali istri dari Wawan yakni IIS. Disampaikan tadi oleh AKBP Indrawiyeni Panjioga bahwa pada saat pemeriksaan berjalan lancar, istrinya pun kooperatif, namun tidak disampaikan kepada media apa materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada istri dari tersangka. Namun, pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini yang tadi dimulai sekitar setengah lima sore dan tadi berakhir pukul setengah tujuh adalah tentunya untuk menggali kembali atau mengembangkan dari pembunuhan berantai ini. Apakah ada tersangka baru ataupun ada korban lainnya begitu. Tadi juga diimbau oleh tim dari Polda Metro Jaya bahwa jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga ini bisa langsung melapor ke polsek terdekat terutama yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian Friska dan juga saudara yang membuat kami penasaran juga adalah ketika tersangka ini melakukan penggalian lobang untuk menguburkan korban yang sudah dibunuh ini tidak diketahui oleh masyarakat. Kami pun tadi berbincang oleh masyarakat bahwa tidak mengetahui kapan Wawon ataupun Duloh ini melakukan penguburan kepada korbannya. Karena ketika ditanya oleh warga pada saat Duloh atau Wawon ini membuat lubang di sekitar rumahnya ini ditanyakan oleh warga untuk apa keperluan lubang tersebut. Dijawab oleh Wawon ataupun Duloh ini untuk membuat septic tank atau pembuangan begitu. Nah hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan baru merilis sembilan korban yang menjadi korban pembunuhan Wawon. Tiga diantaranya di Bantar Gebang Bekasi, kemudian lima diantaranya di Cianjur, dan satu diantaranya di Garut. Hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk melakukan pengembangan terkait apakah nanti ada tersangka baru ataupun ada korban lainnya. Sementara itu, Friska. Perkembangan penyelidikannya terkait apakah ada tersangka ataupun korban baru. Bicara soal posko yang dibuat polisi, Reza. Sampai sekarang apakah sudah ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya? Betul, Friska dan juga saudara. Posko pengaduan dibuat atau dipusatkan di Pores Cianjur. Namun, jika memang ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga terkait, kasus ini bisa melapor ke polsek terdekat yang ada di lingkungan rumahnya. Hingga saat ini, hingga posko pengaduan dibuka, memang belum ada lagi laporan kehilangan dari anggota masyarakat. Dan polisi pun terus mengimbau, jika memang ada anggota keluarga yang merasa hilang, ini bisa langsung dilaporkan ke polsek terdekat. Guna mengetahui perkembangan itu tadi, apakah ada tersangka baru ataupun korban lainnya. Begitu, Friska. Reza Pratama melaporkan soal pembunuhan berantai oleh WONCS, hingga kali ini perkembangan penyidikan terus dilakukan polisi. Terima kasih telah menonton!